Halo, selamat siang rekan-rekan calon Fulbrighter se-Indonesia. Selamat datang di acara daring sesi informasi dan juga workshop penulisan SI untuk program Fulbright Master's Degree. Nah, yang mana tentu rekan-rekan sudah tahu ya bahwa program ini saat ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tanggal 1 Maret 2022. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda pada siang hari ini. Seperti biasa, acara ini akan diteruskan ke beberapa Facebook page, yaitu ada Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, My America Jakarta, dan juga beberapa Facebook page lainnya. Namun, acara ini istimewa, teman-teman, karena akan terbagi dalam 2 sesi. Yang sesi pertama adalah sesi informasi dan juga tips penulisan SI, yang mana sesinya akan diteruskan ke Facebook page. Namun, di sesi kedua, itu adalah sesi khusus workshop bersama para Fulbrighter yang bertindak sebagai fasilitator. Jadi, workshopnya berlangsung di dalam grup kecil. Oleh karena itu, rekaman acara ini dan juga siaran langsungnya akan kami berhentikan hingga di akhir sesi pertama. Nah, oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di dalam ruangan Zoom Meeting ini, dan juga terima kasih selamat menonton kepada Anda yang bergabung melalui siaran di Facebook page. Nah, saya mau membacakan dulu ya sedikit peraturannya untuk Anda yang bergabung di dalam Facebook page. Supaya nanti informasinya lebih bisa terdengar dengan baik, jadi teman-teman yang bergabung di Zoom Meeting, mohon untuk mute atau mematikan audio Anda, sehingga materinya akan tersampaikan dengan baik. Nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah saya menyampaikan materi mengenai Fulbright Master's Degree dan juga pembicara, yaitu Fulbrighter Nuri Rohmah, menyampaikan tips singkat untuk menuliskan SI. Nah, kalau begitu langsung saja ya, kita mulai untuk paparan mengenai program Fulbright Master's Degree-nya. Untuk keperluan ini, saya akan melaksanakan screen sharing. Mohon ditunggu sebentar. Ya, berikut ini adalah paparan yang kami sudah siapkan untuk acara ini. Nah, saya langsung saja sampaikan ya, kan di sini sudah tidak sabar ya, untuk mengikuti jejak-jejak di Amerika Serikat. Karena, berdasarkan testimoni dari salah satu alumni Fulbright, Fulbright itu memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi yang membuka pintu peluang luar biasa lainnya. Nah, oleh karena itulah, teman-teman yang hadir di acara ini, yuk melamar Fulbright. Karena program Fulbright merupakan salah satu program pertukaran pendidikan terkemuka di Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi siapapun, baik itu mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan juga kaum profesional lainnya yang berprestasi, yang berasal dari berbagai latar belakang. Dan kalau di Indonesia, Fulbright itu sudah ada sejak tahun 1952, di mana Fulbright pertama kami, di antaranya ada Hasan Shadili, Ust. Dukatak Kusuma, dan juga ada Bapak Agus Salim. Nah, sementara Fulbright-Amerika Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia itu pada tahun 1960 ya. Jadi, kurang lebih sudah ada 3.000 orang warga Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat dan juga ada 1.300 orang Amerika yang datang ke Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan, di mana ini juga sekaligus mendekatkan hubungan antara Amerika dan Indonesia. Dan berikut ini ilustrasi beberapa Fulbright-Amerika Indonesia lainnya. Ada Tuncer Roningrat, Bapak Habe Yassin, terus setelah itu beberapa tokoh lainnya yang merupakan tokoh-tokoh yang memiliki dedikasi di bidang masing-masing. Berikut ini yang Anda lihat di layar, ada Batara Ibu Reza, ada Profesor Ali Matul Kiptia, Mokhtar Tuk Sumat Maja, dan lain sebagainya. Fulbright-Amerika Indonesia termasuk diantaranya adalah beberapa orang penulis, novelis, dan juga staf khusus Presiden Republik Indonesia, serta Imam Besar Masjid Diksikla. Ada pun untuk Fulbright-Amerika dari Amerika Serikat, mereka adalah orang-orang yang berkomitmen terhadap bidang studi, dan juga minat mereka terhadap Indonesia tentunya. Jadi mereka ini terlalu sekali berbagi keahlian, dan juga pengetahuan atau wawasan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, ataupun di negara-negara lainnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada bagian. Kenapa rekan-rekan harus melamar B. Siswa Fulbright? B. Siswa Fulbright itu menawarkan global network dengan sesama penerima B. Siswa Fulbright dari seluruh negara, di mana yang tidak kalah penting adalah adanya bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, dan juga bantuan akademis dan non-akademis selama studi, serta adanya kesempatan untuk pre-academic training sebelum menjalani program. Dan apabila Anda menemukan kesempatan untuk melakukan post-academic training ataupun internship, maka B. Siswa Fulbright akan menanggung visa izin tinggal Anda. Nah, berkaitan dengan visa atau izin tinggal, selama Anda berada di Amerika Serikat, maka B. Siswa Fulbright juga membantu untuk visa J bagi penerima beasiswa dan juga anggota keluarga inti yang di bawah. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak ada batasan usia untuk melamar B. Siswa Fulbright ini. Nah, untuk fasilitasnya, apa saja yang ditawarkan? Selama Anda mengikuti proses di Indonesia, maka kami akan berikan tiket pesawat pulang pergi, komodasi, dan juga uang sapu. Lalu, setelah itu, ketika sudah sampai di Amerika Serikat, maka kami akan memberikan berupa biaya program, uang sapu bulanan, uang buku dan tunjangan lainnya, tiket pesawat pulang pergi, serta asuransi kesehatan selama program. Untuk melamar Fulbright, itu persyaratan umumnya sangat mudah, teman-teman. Yaitu, merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, memiliki kemampuan bahasa Inggris Fasih, dan juga komitmen pada bidang studi yang teman-teman pilih tentunya. Lalu, yang tidak kalah penting adalah memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial, dan sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat. Dan setelah itu, kembali ke Indonesia setelah studi diselesaikan. Dan berkaitan dengan batasan usia, teman-teman diharapkan untuk masih memiliki usia bekerja minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun di institusi. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, untuk persyaratan umum melamar beasiswa Fulbright. Sekarang, kalau untuk Fulbright Master's Degree, gimana informasinya? Nah, berikut ini penjelasannya. Mengenai bidang studi, untuk teman-teman yang ingin kuliah S2 di Amerika Serikat, Fulbright Master's Degree Program, itu bisa dilamar bagi Anda yang ingin melaksanakan studi di bidang studi apapun, dengan pengecualian yaitu bidang studi yang sifatnya klinis. Klinis dalam hal ini adalah mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, apabila misalkan ada rekan-rekan bisnisnya merupakan dokter, lalu ingin kuliah di Amerika Serikat untuk bidang studi yang sifatnya berbasis riset di laboratorium, maka hal tersebut masih bisa dimungkinkan. Atau misalkan, background-nya adalah keperawatan. Ingin kuliah di Amerika Serikat untuk manajemen keperawatan, maka hal tersebut masih dimungkinkan. Karena bidang-bidang studi tersebut tidak mengharuskan Anda untuk berinteraksi langsung dengan pasien. Untuk persyaratan khususnya bagaimanakah? Yaitu, bagi mereka yang sudah punya gelar S1, minimum IPK skala 3, dan juga minimum skor Tufel ataupun skor lainnya yang setara, itu sudah bisa melamar program Fulbright Master's Degree. Pertanyaan yang sering kami dapatkan, bagaimana dengan mereka yang saat ini sudah lulus dari S1, tapi masih menunggu ijasa dan transkrip? Apakah masih boleh melamar program Fulbright Master's Degree? Tentunya boleh ya, asalkan per tengah-tengah pendaftaran Anda sudah memiliki SKL atau Surat Keterangan Lulus Sementara. Jadi kurang lebih begitu ya, untuk informasinya. Dan untuk masa pembiayaannya sendiri, Fulbright Master's Degree memberikan dukungan selama 2 tahun pembiayaan atau disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing. Karena beberapa program di Amerika Serikat, ada yang kuliahnya hanya butuh 2 semester ataupun 3 semester. Maka funding atau pembiayaannya pun dari program Fulbright akan disesuaikan. Nah, berhubungan dengan tengah-tengah toktu pendaftaran, tengah-tengah toktunya adalah di 1 Maret 2022 dan ini berlaku capos. Nah, untuk Anda yang berdomisili di Jakarta, misalkan ingin datang langsung ke kantor Aminev untuk bisa menyerahkan formulir aplikasi. Nah, untuk kepentingan ini, kami mengerti bahwa saat ini terdapat batasan atau pembatasan berhubungan dengan pandemi. Maka di kantor Intilan Tower, di bagian depan lobby-nya, itu disediakan dropbox untuk teman-teman bisa memasukkan formulir aplikasi di sana. Berikutnya adalah pertanyaan yang sering sekali kami dapatkan dari calon aplikan, yaitu apa saja tahapan proses untuk melamar program Fulbright. Di sini teman-teman bisa melihat ya, tengah toktu pendaftaran adalah 1 Maret 2022 dan setelah itu, bagi mereka yang lolos ke tahap berikutnya, yaitu wawancara, maka Anda akan diundang untuk wawancara sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei. Kalau seumamnya dari tahap wawancara sudah dinyatakan lolos menjadi kandidat penerima Fulbright, barulah Anda akan mengikuti proses berikutnya, yaitu proses untuk persiapan dan teks dukel IBT dan GRE, di mana nanti prosesnya akan berlangsung selama 5 bulan. Sangat lama karena memang ada tahapan persiapan untuk itu ya. Dan setelah Anda mengikuti tes, maka skornya akan dipergunakan untuk proses berikutnya yaitu proses pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Ini adalah proses berikutnya ya. Dan di sini, untuk Anda yang ingin melamar full-bright master degree program, maka Anda tidak hanya didasarkan ke satu atau dua kampus saja, tapi empat kampus yang berbeda di Amerika Serikat. Jadi, mulai sekarang cari tahu ya, kira-kira kampus mana di Amerika Serikat yang paling sesuai dengan minat studi Anda. Nah, selanjutnya, kita akan salah-salah menunggu pengumuman dari kampus-kampus ini. Apakah Anda diterima dan akhirnya mendapatkan letter of acceptance atau tidak. Nah, baru setelah itu, misalkan sudah ada pengumumannya, silakan Anda tentukan dari kampus-kampus di mana Anda mendapatkan letter of acceptance, Anda ingin memilih kampus yang mana. Tentunya, kalau kuliah, hanya bisa di satu universitas saja ya. Dan setelah itu, yang berikutnya akan dilaksanakan adalah ada orientasi prakeberangkatan. Jadi, ini adalah acara yang dipersiapkan supaya nanti teman-teman lebih siap ketika memulai perkuliahan di Amerika Serikat. Baru setelah itu, kita akan sama-sama mengurus wawancara visa dan juga proses keberangkatan ke Amerika Serikatnya disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing dan juga adanya kegiatan pre-academic training ataupun gateway orientation atau tidak. Di sini, kami harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran lengkap mengapa timeline Fulbright itu terlihat sangat lama ya, lebih dari satu tahun. Karena proses untuk mendapatkan letter of acceptance itu dilaksanakan ketika teman-teman sudah menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright. Semoga ini sudah cukup menjelaskan ya. Nah, untuk berikutnya, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai program beasiswa Fulbright Master's Degree, silakan nanti masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id dan kami harapkan Anda juga membaca Frequently Asked Question-nya di halaman yang sama dan di situ Anda akan mendapatkan informasi-informasi tentang pertanyaan umum yang sering disampaikan oleh calon aplikant. Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di sini atau nanti bisa ngobrol langsung dengan para fasilitator di dalam ruangan breakout room selama workshop berlangsung. Dan apabila nanti pertanyaannya ada yang perlu disusulkan, boleh nanti langsung saja telpon kantor Aminef atau hubungi kami via email. Sekilas tentang Aminef, Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga fellowship lainnya di Indonesia di mana yayasan kami didutihkan tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright yang terbesar di Asia Pasir. Visi-misinya untuk saling meningkatkan, saling pengertian, dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai program pertukaran pendidikan. Oleh karena itulah, orang-orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu sudah pasti berangkat ke Amerika Serikat untuk melaksanakan program mereka. Sementara untuk orang Amerika Serikat yang mendapatkan beasiswa Fulbright, dia bisa memilih Indonesia sebagai salah satu negara tujuannya. Untuk beasiswa Fulbright, ada total tujuh program beasiswa yang berbeda. Jadi informasinya nanti bisa langsung didapatkan di laman Aminef. Dan sementara itu kami juga mengelola dua program fellowship lainnya. Nah, itu saja informasinya. Sekarang kesempatan untuk Anda semua untuk meraih kesempatan studi S2 di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Semoga cukup menjelaskan ya untuk informasinya. Dan selanjutnya, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya. Yaitu sesi untuk tips singkat menuliskan SI, study objective, dan personal statement. Di mana kedua dokumen ini merupakan dokumen yang sangat penting di dalam formulir aplikasi Anda. Dan pembicara kita pada sesi kali ini adalah Fulbrighter Luri Rohmah yang merupakan Fulbrighter tahun 2015 di bidang studi Learning, Teaching, and Curriculum. Dan ketika kuliah, dia berangkat ke University of Missouri, Columbia. Dan saat ini dia bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Madura. Langsung saja kita sambut bersama-sama Nuri Rohmah yang akan menyampaikan tips untuk menulis SI, study objective, dan personal statement. Yuk, mari kita sama-sama langsung saja berikan floor kepada Nurir. Silahkan, Nurir. Thank you, Mbak Mita. Semoga suara saya kedengeran jelas ya di Zoom hari ini. Ijinkan saya untuk segera share screen karena waktunya juga terbatas begitu. Oke, kalau sudah terlihat, mohon diberikan info. Terima kasih, Mbak Mita, atas penjelasannya. Tadi kita sudah dengar sekilas tentang Fulbright dan Aminef ya secara keseluruhan. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Nurir Rohmah. Teman-teman boleh panggil saya Nurir atau Mbak Nurir, atau kalau mahasiswa saya panggilnya Miss Nurir ya. Atau teman-teman Fulbright, bahkan Mbak Mita mungkin biasanya panggil saya Nu, gitu. Karena memang itu biasanya panggilan yang paling gampang, gitu. Saya adalah penerima beasiswa Fulbright Master Degree Program tahun 2015 dan lulus tahun 2017 di University of Missouri, Columbia. Mungkin teman-teman nggak terlalu fasis sama nama ini, tapi ini adalah kampus yang menurut saya waktu itu adalah kampus yang fit dengan program yang saya cari. Kebetulan, saya saat ini bekerja sebagai dosen seperti tadi disampaikan Mbak Mita di Poltec Negeri Madura. Jadi, kalau ada yang dari Jawa Timur, mungkin sudah pernah dengar kampus saya. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya menulis esay, baik itu di SO atau PS ya. Oke. Ya, baik. Siap. Nah, silakan Nurir. Oke. Sudah kedengaran Mbak Mita? Sudah, sudah oke. Oke. Jadi, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana sih menulis tadi objektif dan personal statement. Dan ini adalah salah satu yang menurut kita adalah yang paling penting ya. Selain, apa namanya, tes bahasa Inggris seperti IBT atau ITP. Yang pertama, akan saya mulai dari study objektif dulu. Mungkin teman-teman bingung sebenarnya apa sih bedanya study objektif dan personal statement. Kalau kita belum praktek menulis, pasti akan bingung gitu. Karena sebenarnya dua-duanya hampir mirip gitu ya. Tetapi kalau kita sudah mulai menulis, kita akan tahu bedanya. Nah, study objektif ini sebenarnya adalah tulisan yang menjelaskan tentang bidang studi kita yang lengkap dengan spesialisasinya begitu ya. Serta apa yang akan kita ambil nanti ketika kita sudah sekolah. Terus, kenapa sih kita harus studi itu di Amerika Serikat? Kenapa harus mengambil bidang studi yang dituju? Dan kenapa harus di USA? Kenapa enggak negara yang lain? Dan itu harus Anda jelaskan di situ. Kemudian, kita juga harus menjelaskan tentang apakah bagaimana rencana studi itu sesuai dengan pengalaman Anda sebelumnya dan tujuan Anda ke depan seperti apa. Ingat bahwa Anda tidak perlu menyebutkan kampus yang Anda tuju ya. Misalkan saya ingin masuk ke Harvard University misalkan. Karena nanti study objektif ini akan dikirim ke banyak kampus. Sehingga nanti biar lebih general Anda cukup menyebutkan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebenarnya secara umum SO itu menjelaskan tentang apa sih yang ingin Anda pelajari. Sekarang Anda belajar A, nanti apa yang ingin Anda pelajari ketika dapat beasiswa ini. Kemudian skill apa yang ingin Anda dapatkan. Kemudian apa yang akan Anda lakukan dengan skill yang Anda peroleh. Nah, setelah Anda dapat skill dan data pengetahuan apa yang sudah Anda miliki tersebut bisa melengkapi rencana studi Anda ke depan. Nah, itu sebenarnya general highlight sebenarnya apa sih SO itu. Mungkin nanti kita akan lihat lebih detail lagi ke belakang. Tips menyiapkan study objektif. Nah, sebenarnya kalau saya bilang ya, salah satu tips yang paling penting itu adalah time frame. Bagi Anda yang tidak rutin menulis, Anda punya banyak waktu untuk membuat time frame yang lebih luas. Artinya Anda harus jauh-jauh hari memplanning apa sih sebenarnya yang akan Anda tulis dan Anda taruh di dalam study objektif Anda. Kalau Anda suka menulis dan terbiasa menulis, that's fine. Mungkin itu sudah terbiasa dan Anda mungkin hanya butuh sebulan, dua bulan. Tapi kalau Anda tidak biasa menulis, terutama dalam bahasa Inggris, saya rasa paling tidak setahun sebelumnya atau enam bulan sebelumnya Anda sudah harus mulai. Nah, ini menyiapkan study objektif ini sebenarnya ibaratnya adalah sekali dayung dua pulau terlampaui. Ini juga akan berguna saat Anda nanti meriset kampus apa yang akan Anda lamar. Kenapa? Karena yang pertama, Anda perlu mengunjungi situs kampus di AS. Misalkan Anda mau melamar kampus di A, maka Anda harus membaca secara detail. Sebenarnya kampus A ini maunya apa sih? Nah, itu akan jadi pertimbangan juga nanti ketika Anda memilih kampus. Saya rasa itu akan menjadi sangat-sangat bagus investasi Anda, sehingga Anda nanti ketika tanya mau masuk kampus yang mana, itu Anda sudah tahu. Kemudian yang kedua, program apa yang sesuai dengan bidang studi Anda? Ingat bahwa Anda jangan sampai terpaku pada nama kampus ya, tetapi pilihlah program studinya. Saya rasa yang paling penting itu adalah apakah kurikulum di kampus tersebut mengakomodasi apa yang Anda inginkan. Bukan terpaku pada apakah nama kampusnya sangat bona fide atau tidak. Tentunya itu penting, tetapi menurut saya program studi itu sangat-sangat lebih prioritas begitu. Kemudian yang ketiga adalah cari informasi di program studi yang sudah Anda lihat. Misalkan kalau saya kemarin maunya ke learning teaching curriculum, sebenarnya mereka itu apa sih yang ditawarkan, kurikulumnya apa, kursusnya apa saja, sesuai enggak dengan yang saya minta. Selanjutnya adalah syaratnya apa, misalkan IBT-nya harus 80 minimum, kemudian JRI-nya sekian dan sekian, itu juga perlu Anda cari. Sehingga itu akan juga mengerucutkan pilihan-pilihan kampus apa yang kira-kira sesuai dengan Anda, logis, dan tidak terlalu menyusahkan Anda nanti di kemudian hari. Kemudian selanjutnya akan saya lihatkan screenshot dari kampus saya di Mizzou. Kebetulan saya nyebutnya kampusnya Mizzou ya. Nah ini Mizzou Education. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan pergi ke website-nya Mizzou, kemudian saya lihat di degree program, saya pilih program master, nanti akan keluar dengan sendirinya pilihan-pilihan master degree apa saja yang ditawarkan oleh kampus tersebut. Ini adalah satu cara yang paling gampang agar Anda dapat mencari apa saja yang mereka minta dan mulai menulis study objective teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu saya akan pilih learning teaching and curriculum. Di situ akan ada yang namanya mission statement. Mereka akan katakan dan statement ditulis di situ apa sih yang mereka cari dan mereka itu ingin memberikan apa setelah lulus dari kampus tersebut, atau dari program studi tersebut. Nah itu sebenarnya dari jadi reference atau menjadi basic penulisan teman-teman nanti di studi objective. Jadi teman-teman bisa menjadikan statement atau mission statement dari kampus tersebut sebagai salah satu cara untuk memulai menulis study objective teman-teman. Kemudian setelah itu dilihat lagi kira-kira admission kriterianya apa sih, kapan dia deadline-nya, kemudian minimum language requirement seperti apa, ada nggak kontak-kontak yang bisa kalian hubungin, misalkan ingin pertanyaan lebih lanjut atau lebih jauh tentang curriculumnya seperti apa, berapa lama, studinya, dan segala macamnya itu juga harus Anda pertimbangkan di bagian-bagian seperti ini. Lalu Anda juga harus lihat yang namanya FAQ ya. Kenapa sih kok membeli kampus itu sebagai tujuan sekolah Anda? Dan itu penting agar Anda bisa menimbang kira-kira kampus ini cocok nggak dengan saya atau tidak. Selanjutnya Anda juga akan bisa melihat kira-kira apa saja sih keuntungan ada di kampus tersebut, LGBT-nya, kemudian biasanya mereka juga akan membuat section untuk yang namanya international applicants. Kira-kira ada nggak kemudahan-kemudahan khusus yang ditawarkan untuk international applicants ataupun hal-hal yang mungkin dapat membantu Anda. Contohnya nih yang menarik mungkin ya biasanya mereka kalau bidang kesehatan mereka lagi kasih apa namanya free test misalkan untuk orang-orang yang backgroundnya adalah kesehatan dan segala macamnya. Itu perlu Anda cari dan menurut saya itu bonus yang menarik. Nah ini Anda bisa cari di bagian-bagian admission seperti yang ada di slide di depan ini. Nah sekarang kita bicara personal statement. Tadi sudah ada SO, sekarang personal statement. Berarti apa sih bedanya tadi objektif sama personal statement? Kalau saya lebih gampang gini ya bilangnya itu SO itu lebih formal begitu ya. Jadi dia lebih kayak, hey aku mau studi ini terus kemudian aku harus studi di US karena di US lebih lengkap bidang studinya kemudian profesornya juga luar biasa, bagus. Tetapi kalau personal statement itu tentang kayak personally kamu tuh seperti apa sih? Jadi diri Anda, kemudian bagaimana Anda sampai di titik ini sekarang begitu ya. Terus bagaimana Anda melihat diri Anda di masa depan. Jadi dia lebih personal, lebih candid ya. Istilahnya walaupun ditulis ya tapi lebih candid. Jadi lebih mungkin kadang-kadang menulis PS ini lebih sentimental. Kalau di bagian saya dulu lebih sentimental. Karena kadang-kadang kalian akan mencomot satu hal dalam hidup kita yang agak sedih atau mungkin yang mengharukan dan segala macamnya. Nah selanjutnya, PS itu sebenarnya secara umum menjelaskan tentang bagaimana rencana studi Anda dan langkah yang akan perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian motivasi pribadi Anda, pengalaman dan aktivitas. Jadi memang lebih personal ya. Jadi lebih detail walaupun dia sama-sama satu halaman tapi dia lebih intimate begitu. Kemudian bagaimana minat akademis tersebut membawa Anda ke titik saatnya melamal full bite. Kenapa Anda merasa bahwa beasiswa ini cocok dengan Anda, apa namanya, mission-nya full bite itu cocok dengan apa yang akan Anda cerai di masa yang akan datang. Nah komponen apa sih yang ada di PS itu? Yang pertama adalah personal history. Again, ini adalah apa yang Anda alami secara personal. Latar belakang keluarga, misalkan Anda dari keluarga yang sangat jauh, kemudian dari daerah yang remote area, kemudian memang access education-nya sangat susah dan segala macamnya. Kemudian pengaruh perkembangan intelektual. Mungkin ada orang-orang dalam hidup Anda yang mempengaruhi Anda secara intelektual, membantu Anda untuk sekolah, mendorong Anda secara moral dan segala macamnya. Kemudian ada enggaknya kesempatan budaya atau pendidikan. Kayak tadi itu ya, apakah Anda jauh dari akses pendidikan atau Anda dekat? Atau mungkin ada akses budaya di situ, kesempatan budaya atau pendidikan yang lainnya. Kemudian pengalaman yang mengubah hidup Anda, ini turning point hidup Anda gitu ya. Misalkan Anda pernah mendapat beasiswa, bidik misi, terus kemudian Anda bisa kuliah di kampus yang bagus, atau mungkin Anda pernah mendapatkan kesempatan volunteer di acara yang luar biasa, nasional dan segala macamnya. Kemudian kemampuan dan minat khusus, apa sih punya talent seperti apa? Why are you unique? Kenapa sih Anda itu sebagai seorang lulusan S1, Anda itu unique dan Anda disebut sebagai asset? Oh mungkin karena Anda punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian rencana karir Anda ke depan apa dan tujuan hidup Anda apa? Nah selanjutnya ini yang lebih umum, akan saya perhatikan persiapkan brainstorming-nya, kemudian membuat outline-nya, kemudian tuliskan draft-nya, kemudian revisi dan edit. Kalau Anda tanya untuk Banurir dulu berapa lama saya keterima 2014, 2013 itu saya sekitar bulan September itu sudah saya mulai menulis study objective dan personal statement saya. Jadi lumayan panjang ya, sampai akhirnya bisa dikirimkan ke full byte di bulan Februari waktu itu. Dan Anda juga perlu membuat time frame itu menurut saya ya. Jadi tulis draft itu jangan mepet-mepet, karena Anda harus revisi dan edit. Nah kemudian revisi dan edit ini Anda kalau bisa tanya satu atau dua orang, atau mungkin lebih agar bisa di-proof read ya. Jadi Anda bisa mengedit atau merevisi tidak hanya dari diri Anda sendiri, tapi dari orang lain juga. Karena orang lain itu bisa membaca salahnya di mana, kurangnya di mana. Kalau dari perspektif Anda sendiri, pasti ada yang tidak dilewat atau dilewatkan. Kemudian yang dicari sama kampus-kampus itu adalah yang pertama gambaran kepribadian Anda. Again, itu lebih anti-intimate ya, personal sekali. Background akademis dan pengalaman kerja yang dimulai dari atau selama S1, jadi Anda harus menuliskan S1 Anda ngapain aja. Kemudian continuity, ada nggak rencana jangka pendek dan jangka panjang yang Anda buat. Kemudian komitmen dan motivasi belajar, ingat bahwa beasiswa itu adalah by merit ya. Jadi mereka lihat orang-orang yang benar-benar mau komit. Nggak tiba-tiba di jalan males-malesan dan tiba-tiba IPK-nya turun dan segala macamnya. Kemudian kemampuan berkomunikasi ini mungkin nanti akan dilihat dari kemampuan Anda menulis. Nah, yang perlu dilakukan dusnya adalah tujuan sosialnya harus jelas. Kemudian baca pertanyaan dengan cermat. Ini penting, apa yang diminta oleh template di Fulbright form itu harus diikutin. Kalau dia nanya A, Anda jawabannya A dan jangan kemana-mana begitu. Kemudian format terorganisir. Yang paling penting dari SO ini yang sering saya temui yang bermasalah dari teman-teman itu adalah inkonsistensi dan nggak relevan. Antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan paragraf 3 itu nggak ada konsistensinya. Kemudian kadang-kadang nggak relevan. Sehingga nggak nyambung satu ngomong apa, dua ngomong apa, tiga ngomong apa, jadinya akhirnya nggak fokus. Jadi harus terorganisir formatnya. Kemudian batasan kata. Kalau dia bilang 250 kata itu yang diikutin. Jangan lebih. Kemudian periksa tata bahasa, ejaan, tanda baca. Ini kalau Anda punya teman, lebih dari dua atau tiga orang minta mereka untuk baca study objective atau personal statement teman-teman. Kemudian alokasikan waktu untuk menulis dan mengedit. Satu bulan, dua bulan itu harus cukup ya untuk bisa mengedit itu. Kemudian menulislah dengan jelas dan lugas. Kenapa? Karena Anda tidak boleh melucu, Anda tidak boleh berbelit-belit, Anda tidak boleh arogan. Jangan sombong ya. Karena Anda ini hanya aplikan, anggap aplikan biasa begitu. Kemudian jangan terlalu menyanjung institusi tertentu. Karena misalkan dia Ivy League. Atau mungkin dia kampus yang sangat besar, fundingnya, Indomene-nya sangat besar. Jangan. Ya cukup cerita tentang diri Anda saja. Kemudian jangan terlalu rendah diri juga. Jangan tiba-tiba, I'm so sorry. Terus Anda menurunkan diri Anda. Anda nggak pede dengan aset Anda, uniqueness Anda. Dan jangan tidak jujur. Kalau Anda tidak pernah mengalami hal itu, jangan bilang Anda mengalami hal itu. Tulislah apa yang Anda alami saja dan eksplor di situ. Kemudian jangan menggunakan bahasa gaul gitu ya. Jargon-jargon. Atau kemudian yang kata-kata umum. I always wanted to be, you know, something like that. Yang agak lumayan sering didengar. Meaningful, beautiful. Itulah kenapa kita butuh waktu untuk mengedit. Karena mencari kata yang luar biasa. Appealing itu tidak gampang. Kemudian jangan mepet-mepet nulisnya. Karena itu tidak disarankan. Pasti jelek hasilnya kalau mepet-mepet itu. Nah sekarang ada contoh yang kira-kira bisa kalian pakai dan kalian enggak perlu pakai. Contoh yang pertama nih ya. Kalau Anda bilang my grades were quite good. Oke, enggak masalah. Tapi menurut saya, menurut kita, yang paling sesuai itu mungkin yang ada di biro itu. I secure the first position in mathematics among study in my college, among students in my college. Coba diperhatikan. Beda kan? Beda jauh. Dan itu membutuhkan waktu lama untuk Anda membuat kalimat seperti itu ya. Dari kalimat yang warna merah dengan yang warna biru. Kemudian, I'm interested in computer system. Tapi mungkin dimodifikasi lagi. Jadi, I plan to work towards the PhD program with the focus on something and something. Coba diperhatikan baik-baik. Bagaimana bedanya? Orang bacanya juga beda kan pastinya ketika Anda melihat dua contoh ini. Ada lagi mungkin, misal nih Anda lihat. Coba diperhatikan baik-baik. I like computer science. Itu kan common sekali ya. Tapi kalau Anda modifikasi dengan lebih professional tulisan Anda, I've always been fascinated by abstract mathematics and so on and so on. Coba perhatikan baik-baik. Dia ada penggunaan kalimat yang lebih advance dan kata-katanya lebih, apa namanya, lebih dieksplorasi, lebih dieelaborasi. I've improved skills and computer science. I have taken workshops on foundations of parallel computation and information theory and coding to improve my skills. Beda kan rasanya ketika tulisanmu dibaca dari I like computer science dengan yang ada di bawahnya, yang warna biru tersebut. Kemudian ini yang punya, ini adalah yang saya koreksi sebelumnya. Punya beberapa aplikannya Fulbright dan sudah saya minta izin untuk di-share. Yang di sini ada education dan language teaching. Ini pernah saya, ini apa namanya, pernah saya sampaikan ke teman-teman lainnya. Commentnya misalkan, misalkan ya, I also had shown my interest in English language teaching or ELT techniques and strategies when I conducted the bachelor final project. Ini lebih panjang ya, dari yang tadi. Tapi ketiga dimodifikasi menjadi, Jadi, my bachelor final project was a research on English language teaching. It was a study on journal writing as a method on supporting struggling students and their motivation in learning English at vocational high school level. Jadi dari yang dia cerita bahwa, hey, aku suka sama ELT, tapi nggak se-elaborate yang warna biru. Jadi, itu mungkin bedanya bagaimana Anda harus meluangkan waktu untuk editing dan revising tulisan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini pekerjaan ya, ini mungkin yang mau kita tentang pekerjaan. Bagaimana memodifikasi pekerjaan? Contohnya, I am currently working closely with my university language center supporting the teaching of general English. Oke lah, bagus gitu ya. Tapi bagaimana memodifikasi itu biar terlihat bahwa, wow, keren gitu ya. Bahwa kerjaan Anda tuh benar-benar sangat-sangat signifikan untuk kampus Anda, untuk institusi Anda. Anda lihat yang warna biru. Supporting the students in the learning of English at my institution has become responsibility not only as a young professional, but also a dedication for my small community. With my enthusiastic view on English language teaching, I believe TESOL will fundamentally build stronger outlook for me as a young lecturer. Jadi, di situ ada, apa ya namanya, sustainability begitu. Tidak hanya Anda cerita tentang, oh, aku sekarang kerja ini loh di kampus, tetapi Anda cerita bahwa kerjaan ini sangat penting untuk komunitas saya dan akan berguna untuk saya terhadapannya. Itu seperti itu. Mungkin ini adalah referensi yang dipakar. Nanti teman-teman bisa akses referensi ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Mita. Ya, terima kasih banyak, Nurir, untuk materinya yang sudah disampaikan. Nah, itu tadi teman-teman tips singkat ya. Sangat singkat sekali sebenarnya untuk menulis study objective dan personal statement. Nah, untuk teman-teman nanti yang tergabung di Zoom meeting terutama ya, nanti akan ada assignment di dalam breakout room. Jadi, nanti bisa eksplorasi atau tanya-tanya lebih lanjut dengan para full writer yang nanti akan bertindak sebagai fasilitator di breakout room masing-masing. Sekarang, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya-jawab. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa kita bahas secara langsung. Nah, saya akan masuk kepada salah satu pertanyaan yaitu tentang pendaftaran ke kampus di Amerika Serikat. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk master's degree yaitu hanya empat kampus saja. Bagaimana apabila ingin mendaftarkan ke tujuh kampus yang berbeda? Apakah boleh? Nah, untuk teman-teman yang ingin melaksanakan pendaftaran secara langsung ke lebih dari empat kampus, maka silakan Anda melakukan yang namanya direct application atau aplikasi secara langsung kepada kampus-kampus yang ingin dituju. Nanti dari Aminev akan menyertakan sebuah surat yang menyatakan bahwa Anda adalah penerima base of full write sehingga kampus yang ada lamar secara mandiri tersebut bisa mengetahui funding mana yang sedang Anda dapatkan saat ini. Terus, setelah itu, misalkan kalau sebuahnya kampus yang sudah ditulis dalam formulir aplikasi, itu nanti berbeda ketika dalam proses pencalonan atau kandidasi base of full write, apakah diperbolehkan? Tentu hal tersebut diperbolehkan ya. Masih bisa merevisi untuk pilihan kampusnya, terutama pada tahapan nanti adalah submission plan. Nah, terus setelah itu, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, seperti funding per semester itu berapa? Terus, setelah itu, yang sudah punya IELTS, haruskah punya IBT juga? Terus, setelah itu, apabila IPK-nya kurang dari 3,0, apakah masih bisa melamar beasiswa full write? Dan banyak sekali pertanyaan yang kami terima di sini, itu sebetulnya semuanya sudah terangkum di dalam Frequently Asked Questions, teman-teman. Jadi, langsung saya sampaikan melalui share screen ya, di mana teman-teman bisa menemukan laman dari Frequently Asked Questions yang ada di laman Aminev. Jadi, nanti bisa dibaca lebih lanjut di situ untuk informasi terkait dengan program full write master's degree yang teman-teman ingin laman. Oke, ini adalah laman Aminev. Oke, sudah terlihat ya, secara jelas. Di sini saya perbesar. Dulu, oke. Nah, di sini ya, ada di bagian Grants for Indonesian, lalu nanti klik yang Frequently Asked Questions. Di sini, Anda akan menemukan berbagai informasi tentang requirement dan eligibility, mengenai batasan usia, terus setelah itu, bagaimana apabila punya dual citizenship dengan Amerika Serikat, terus setelah itu, untuk bidang studinya, apakah bisa melamar semua bidang studi yang diinginkan, terus kalau tufel skornya itu di bawah minimum requirement, apakah masih bisa melamar, kalau punya IELTS score, apakah masih bisa melamar. Informasi ini semuanya ada di bagian Frequently Asked Questions dari laman Aminev. Oleh karena itu, silakan nanti masuk saja ke bagian sini ya, untuk informasi lebih lanjutnya. Oke. ini ada satu pertanyaan yang berkaitan dan salah satu yang kami terima di kolom chat, yaitu, apabila memiliki background kedokteran, apakah bisa untuk melamar beasiswa master degree di bidang studi lainnya. Nah, ini ada informasinya ya, bahwa kalau semuanya Anda bidang studi yang kedokteran, baik kedokteran umum, ataupun kedokteran hewan, itu masih boleh melamar beasiswa full bed master degree program dengan catatan nanti studi S2 yang ingin dilaksanakan adalah studi yang sifatnya bukanlah klinis. Jadi, semoga informasi ini bisa menjawab segala hal pertanyaan yang teman-teman miliki, termasuk jika dengan GRE, teruslah itu GRE waiver, IPKD bawa tiga, dan lain-lain seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke. Untuk saya, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Nurir ya, terkait dengan aplikasi Nurir untuk beasiswa Fulbright. Nah, karena pertanyaan yang diterima saat ini hampir semuanya itu bersifatnya administratif. Jadi, saya ingin ngobrol dengan Nurir. Untuk Nurir, apakah ada tips yang bisa diberikan untuk supaya teman-teman calon aplikan ini bisa lebih memahami diri sendiri dan bisa menentukan kira-kira bidang studi apa yang ingin dituju untuk S2. Apa nih yang bisa kita bagikan sebagai inspirasi, Nurir? Ya, terima kasih Mbak Mita. Untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira apa sih yang akan ditulis, kemudian bagaimana sih mencari tahu tentang diri kita sendiri, sebenarnya itu paling susah juga sih mencari tahu tentang diri kita sendiri itu. Menurut saya yang paling gampang yang perlu kita perhatikan itu adalah mungkin yang kita lakukan sekarang. Jadi, itu yang paling gampang. Jadi, misalkan Anda saat ini bekerja sebagai karyawan sebuah NGO, misalkan. Nah, itu yang Anda perlu lihat sekarang kira-kira apakah selama Anda bekerja, Anda menemukan hal-hal yang menurut Anda akan Anda teruskan ke depan. Kemudian, yang kedua, selain pekerjaan adalah apa hal-hal yang sustainable yang akan Anda kira-kira teruskan di masa yang akan datang juga. Misalkan, mungkin sekarang Anda kerja di satu tempat yang sudah Anda cocok, tapi ke depan Anda juga berpikir bahwa mungkin Anda akan berpindah di satu tempat yang lebih sustainable. Itu mungkin yang bisa Anda lakukan sekarang untuk mulai mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa dipakai sebagai referensi agar Anda bisa lebih tahu diri Anda sendiri. itu dua hal itu sih, Mbak. Kemudian, mungkin loopback saat S1 atau mungkin yang mau lulus kira-kira selama S1 dominan yang Anda lakukan itu apa? Apakah Anda lebih senang A atau lebih senang B sehingga Anda bisa lebih menitikberatkan kira-kira ini yang akan saya tuju ke depannya. Itu menurut saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Nurir untuk tips-nya. Nah, teman-teman itu tadi adalah tips yang yang bisa diikuti untuk Anda bisa menentukan kira-kira untuk studi S2 itu mana nih yang paling cocok. Yang penting, know yourself well. Jangan sampai Anda ingin kuliah S2 karena melihat teman-teman sekitarnya sudah S2 semua. Jadi, tertantang dan merasa panas karena melihat situasi dan kondisi di sekeliling Anda. Jadi, kembali lagi tanyakan kepada diri Anda karena nanti kuliah S2 itu adalah sebuah proses yang menantang dan tentunya membutuhkan integritas dan juga usaha yang tentunya kalau di Amerika Serikat beda dengan di Indonesia tentunya tantangannya juga lebih banyak. Pasti banyak sekali tantangannya dan juga namun kenangan manisnya. Begitu. Teman-teman, saya ingin membagikan laman Aminef lagi yang berisi tentang alumni-alumni. Nah, kira-kira 3.000 orang alumni Fulbright dari Indonesia itu mereka bidang studinya apa saja kah? Sebetulnya informasi ini ada di laman Aminef yaitu pada bagian alumni directory. Nah, di sini ya laman Aminef nanti masuk saja ke bagian grantisan alumni lalu setelah itu klik yang bagian alumni directory. Terus setelah itu nanti Anda klik di sini Anda akan temukan dua bendera Indonesia dan juga Amerika Serikat. Klik yang bagian Indonesia dan setelah itu Anda bisa melihat ada 3.000 nama yang ada di sini. Tadi pertanyaannya yang di dalam kolom chat apakah bisa kreatif rating melamar Fulbright? Apakah bisa jurusan desain melamar Fulbright? Nah, silakan Anda eksplorasi dan sekali lagi untuk melamar program Fulbright Master's Degree terbuka untuk semua bidang studi ya, kecuali yang sifatnya klinis dan juga asal selama bidang studi tersebut ditawarkan di salah satu dari 4.000 kampus di Amerika Serikat. Oke, teman-teman sekalian kita langsung saja harus mengakhiri ya sesi pertama untuk sesi informasi dan juga tips singkat ini untuk Anda yang mungkin tadi masuk tidak sejak dari awal dari jam 2 tidak usah khawatir karena rekaman untuk sesi pertama ini akan diunggah di akun YouTube Aminef dan juga akan tersedia di Facebook page-nya Aminef jadi Anda bisa menyimak kembali informasi tentang program Fulbright Master's Degree Program dan juga tips menuliskan SI yang tadi sudah disampaikan oleh bicara kita yaitu Nuri Rohmah. Oke, untuk sebelum kita menutup sesi pertama saya ingin mengundang rekan-rekan untuk bisa membuka kamera dan kita bisa foto bersama silakan Anda membuka kamera dan juga tergabung dalam foto bersama ini jika menginginkannya saya akan memulai hitungan mundur ya sehingga rekan-rekan di tim teknis bisa bersiap-siap. Oke, langsung saja kita mulai untuk hitungan mundurnya ya. Oke, saya lihat dulu kurang lebih ada sekitar lima mungkin atau enam window yang terbuka ada sekitar lima. Oke, langsung saja kita mulai hitungan mundurnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Untuk yang slide berikutnya rekan-rekan di tim studio sudah bersiap? Sudah siap ya? Oke, kita langsung saja untuk hitungan mundur lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Kita berpindah ke slide yang berikutnya. Oke, satu, dua, tiga. Baiklah, yang berikutnya slide keempat. satu, dua, tiga. Tahan posisi ya, teman-teman ya, karena nggak tahu nih nanti masuknya di screenshot slide keberapa. Oke, yang terakhir slide kelima. Oke, satu, dua, tiga. Ya, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting. Nah, untuk teman-teman yang bergabung dengan Amines melalui siaran di Facebook page, maka sesi yang Anda simak saat ini akan kami selesaikan untuk siaran langsungnya ya. Namun, kami di Zoom meeting akan nanti rehat dulu sebelum kita masuk ke tahap yaitu sesi kedua, workshop di dalam format breakout room bersama para full breaker yang bertindak sebagai fasilitator. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung via Facebook page. Nanti Anda bisa menyimak ulang rekaman acara ini di Facebook page Aminev dan juga di akun YouTube Aminev. Untuk teman-teman yang di Zoom meeting, jangan kemana-mana karena kita akan rehat kurang lebih hingga jam 15.05 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan on camp dan juga memasuki sesi yang kedua. Oke, terima kasih banyak selamat sore dan sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa di video di video selanjutnya. Terima kasih.